Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Aziz hari ini kita akan belajar materi sahadat rukun Islam yang pertama sahadat adalah termasuk rukun Islam yang pertama yang wajib kita tahu apa itu sahadat yuk kita pelajarin materinya lihat pahami dengarkan oke nah sahadat adalah rukun Islam yang pertama yang paling penting kenapa sahadat menjadi dasar dari keyakinan seorang muslim sahadat terdiri dari dua kalimat yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengartikan daripada dua kalimat itu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah nah dalam Islam keimanan pada sahadat merupakan hal yang paling penting seorang muslim harus memahami makna kalimat sahadat yang meyakininya dengan sepenuh hati sahadat menjadi salah satu cara mengikrarkan keimanan dan menjadi seorang muslim supaya menjadi muslim harus membaca dua kalimat sahadat selain itu sahadat juga menjadi pengikat umat Islam dalam setiap sholat seorang muslim mengucapkan sahadat untuk mengingatkan dirinya bahwa hanya ada satu Tuhan dan Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah hal ini juga menjadi pengingat bahwa umat Islam harus hidup sesuai dengan ajaran Islam dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW nah demikian penjelasan yang singkat mengenai sahadat rukun Islam yang pertama semoga manfaat ingat rukun Islam yang pertama yaitu membaca dua kalimat sahadat sampai jumpa dengan materi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh